Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya nah dan untuk review kali ini teman-teman saya ingin berbagi tips ya teman-teman tentang pakan entok anti boros teman-teman nah ini rekomendasi dari saya pakan entok hemat moraya nah dan tentunya dan tentunya untuk masalah hasil sudah tidak diragukan lagi teman-teman seperti yang teman-teman lihat ya untuk para penjantan dan juga para indukan ini tetap sehat dan juga pada gemuk-gemuk teman-teman nah dan dari segi pakan teman-teman ya ini rekomendasi dan cocok banget untuk para peternak entok rumahan untuk para peternak skala kecil tanpa modal besar teman-teman bisa menggunakan pakan ini ya Nah dan salah satu contohnya teman-temanku teman-teman bisa menggunakan dedak padi atau katul padi ya itu sangat mudah didapat teman-teman dan harganya itu bisa dibilang cukup murah teman-temanku terserah kitanya mau beli berapa ya mau beli 10.000 atau 20.000 itu juga bisa teman-teman itu sudah cukup banyak ya Nah sebagai bahan campuran pakan entok ya teman-teman kita bisa menggunakan dedak padi tersebut ya Nah dicampur dengan yang lain juga bisa seperti hanya sisa nasi itu ya dicampur konsentrat itu juga bagus teman-teman Nah dan apabila full pakan dedak padi teman-temanku tidak apa-apa juga ya lebih pengiritan lagi anti boros ya Nah dan keuntungannya pun itu juga ada teman-teman Nah jangan berpikir ya walaupun pakar pakan ini murah nanti hasilnya mengecewakan ya tidak itu teman-teman Nah dan ini salah satu bukti teman-teman saya terapkan kepada indukan tersebut maupun untuk anakan entok ya pakan campuran ini pakan entok hemat tentunya Hai nanti kita spil juga ya untuk pakan anti boros untuk anakan entok teman-teman biasanya para teman-teman disini ya khususnya di daerah saya itu mengeluhkan tentang biaya di bagian pakan ya karena entok atau bebek ini pakannya itu rakus dan juga boros nah dan ini solusinya teman-teman teman-teman semuanya bisa menerapkan metode ini pakan murah pakan anti boros nah dan saran saya tidak hanya ini teman-teman kita bisa juga menggunakan pakan alternatif seperti halnya hijauan alami teman-teman di video sebelumnya juga saya bikin tentang pakan entok alami pakan gratis ya yang disediakan oleh alam kita juga bisa memanfaatkan pakan itu teman-teman itu tanpa modal biaya teman-teman itu hanya bermodalan tenaga ya untuk mencari pakan tersebut Hai biasanya saya seseringkali mencari juga pakan hijauan alami teman-teman biasanya ini satu minggu kadang dua kali saya kasih pakan hijauan alami teman-teman dan Alhamdulillah untuk masalah channel pakan ini saya ya hubungan dengan teman-teman yang lain Alhamdulillah sudah banyak jadi tidak usah khawatir tentang kehabisan pakan nanti kita mau beli dimana itu tidak khawatir lagi teman-teman nah berhubung channel ini sudah banyak ini saya ya teman-teman ini jadi tidak usah terlalu risau soal pakan ya kita nanti bisa menuju ke tempat yang satu apabila tidak ada langsung menuju ke tempat yang kedua teman-teman kita harus berpikir seperti itu teman-teman apabila nanti kita cuma membeli pakan dalam satu gudang itu misalnya ya pas habis nah nanti itu kerepotan teman-teman dimana lagi mau mencari pakan ya Alangkah baiknya apabila kita banyak mempunyai kenalan para peternak teman-teman kita bisa sharing-sharing bersama tentang perawatan entok cara ternak entok walaupun ataupun dari segi pakan tersebut ya nah dan Alhamdulillah teman-teman ini semuanya ini pada sehat-sehat ada yang bertelur lagi nih teman-temanku nanti kita review ya masih ada satu indukan ini yang bertelur yang dua lagi itu masih mengeram teman-teman ini yang mengeram ini sudah cukup lama kemungkinan ini gagal menetas nanti saya review videonya teman-teman penyebabnya itu apa saja ya disini karena banyak kegagalan telur entok menetas untuk saat ini karena faktor cuaca yang cukup panas teman-temanku nah dan untuk teman-teman semuanya semoga di video kali ini penjelasan saya ini cukup jelas dan bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang ingin belajar beternak entok tanpa modal besar atau ternak entok sekala rumahan seperti saya ini bisa disimak nah dan baiklah kepada sedulurku semuanya jangan lupa ya untuk dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan juga memberikan informasi seputar hewan ternak tentunya Hai mohon dukungannya untuk sedulurku semuanya baiklah teman-temanku sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami tentunya saya akhiri dulu video hari ini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati